Selamat menikmati 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 Indah Selamat menikmati Setia Selamat menikmati Aku menikmati Kembali Ku berjanji Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ku berjanji Selamat menikmati Ku bahaya Ketap Aku Selamat menikmati Selamat menikmati Aku Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ku berjanji Selamat menikmati 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 Rumah-Mu yang penuh kasih Bimbinglah kami menurut teladan-Mu Teguh setia dalam dia Coba ada hidup kuat menerjang Biduku takkan tenggelam Segala mata dan hati kan terbuka Segala cemas dan gelisahkan sirna Kau percaya akan janjinya Tuhan mengubah hidupmu Tuhan mengubah hidupmu Tuhan mengubah hidupmu Pertama Siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Eka Risti secara online Kedua Persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi Ketiga Siapkan tempat yang pantas Misalnya ruang keluarga atau ruang tamu Keempat Sediakan salib dan nyalakan dilin Kelima Siapkan hati untuk mengikuti perayaan Eka Risti Keenam Fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati Ketujuh Membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Eka Risti Kedelapan Cukup duduk tidak perlu berdiri atau berlutut Kesembilan Pada saat penerimaan komunik Kudus Doakanlah doa komunik Kudus Doakanlah doa komunik Kudus Kesepuluh Bersyukur Bersyukur dapat mengikuti perayaan Eka Risti Sari kata Terima kasih. 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 dan apolit. Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, para Frater, dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi berkah dalem. Hari ini, pada Hari Raya Tritunggal Yang Maha Kudus, kita semua hendak menyukuri rahmat Tuhan yang luar biasa, yang dirahmat keselamatannya. Dan dalam kesempatan ini, kita juga hendak mohon rahmat roh kudus bagi ke-8 Frater kita yang akan menerima pelantikan Lektor Akolit. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan budi kita untuk seluruh perayaan syukur ini dengan terlebih dahulu mohon rahmat pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kekurangan kita agar kita dilayakkan ikut serta dalam perjamuan kudus ini. Kita nyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalean. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Prawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita semua sampai kehidupan yang kekal. Tuhan, kasih anilah kami. Tuhan, kasih anilah kami. Tuhan, kasih anilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji diri kau, kami meluburkan diri kau. Kami menyembah di kau, kami memuliakan diri kau. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, Bersyukur Bersyukur, kami bersyukur Setia ministra Dini. Alah Bapak yang maha pengasih, Engkau telah memilih dari antara kami, para pelayan umatmu. Kami bergembira karena Engkau berkenan mengambil beberapa ambamu untuk menjadi lektor dana kolit. Alah Bapak, limpahkanlah kurnia rahmatmu atas diri para ambamu ini, agar kami semakin beriman teguh, setia melayani-Mu dan umatmu, serta membuka hati kami agar sabdamu selalu kami dengarkan dan kami laksanakan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita buka hati dan beri kita untuk menerima sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Kitab Ulangan Dalam perjalanan di Padanggurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu, sebelum Engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang Kau dengar dan Engkau tetap hidup? Apakah pernah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta muzizat-muzizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dan dengan lengan yang perkasa, dan dengan kedasyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu? Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di atas langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka Engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah Sabda Tuhan. Tuhan Allahmu 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 Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kesebelas murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kurus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Benarakan hidup kami. Sabda Tuhan. Sabda Tuhan. Saudara-saudara yang akan dilantik sebagai lektor dan akolit, dipersilahkan berdiri. Para Frater dari Keuskupan Agung Semarang Frater Alosius Gonsaga Ristasta Kunar Prabowo Frater Benediktus Aditya Reliantoko Para Frater dari Keuskupan Purwokerto Frater Konstantinus Aji Kurniadi Frater Olaf Syantika Wisanggeni Frater Yohanes Hari Gunawan Wibi Sono Frater Robertus Dhani Putra Setiawan Frater Dominiko Setio Hariadi Frater Francisco Saferius Febrianto Bapak Uskup yang terkasih Atas nama seluruh umat Kami memohon agar Bapak Uskup berkenan melantik saudara-saudara kami ini menjadi lektor dan akolid Apakah saudara-saudara ini layak untuk dilantik menjadi lektor dan akolid? Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal mereka Saudara-saudara ini layak untuk dilantik menjadi lektor dan akolid? Dengan bantuan Allah, kami memilih saudara-saudara ini untuk dilantik menjadi lektor dan akolid. Syukur kepada Allah Bapak Uskup, para Romo, Bruder, Suster, para Frater Dan juga Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih Yang mengikuti perayaan dikasih dari rumah Selamat pagi berkah dalam Bagaimana kabarnya? Baik Semua bahagia Semua sehat Romo Rektor semakin sehat Oh top, semakin sehat Syukur pada Tuhan Kita semua bergembira, berbahagia pada hari ini Karena dalam perayaan dikasih ini kita bisa menyatukan hati dengan seluruh gereja semesta Yang merayakan hari raya Tritunggal yang Maha Kudus Dan lebih daripada itu Dalam perayaan ini kita juga memohon Rahmat Roh Kudus Untuk memberkati ke delapan Frater di antara kita Untuk menerima pelantikan lektor dan akolid Dalam perayaan Tritunggal yang Maha Kudus ini kita semua ingin mengungkapkan iman dan harapan kita Akan Allah Bapak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menjelenggarakan karya penyelamatan bagi kita umat manusia Perayaan Tritunggal yang Maha Kudus tidak lain ingin mengungkapkan harapan itu Ingin mengungkapkan iman itu Bahwa Allah dari waktu ke waktu, sejak awal mula Senantiasa menjelenggarakan kehidupan kita manusia Supaya manusia sungguh-sungguh mengalami keselamatan Mengalami kebahagiaan Dan Allah Tritunggal ini kita katakan ada sejak semula dalam kesatuan penuh Allah Bapak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus Bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini Semuanya mencoba untuk menampilkan ketiga pribadi ini Dengan mengetengahkan peran khusus masing-masing dalam sejarah keselamatan umat manusia Tacaan pertama yang dikutip dari kitab ulangan Mengungkapkan, menampilkan Allah Bapak sebagai pencipta alam semesta Dia sebagai pencipta alam semesta menciptakan segalanya di bumi ini Termasuk kita manusia Dan sebagai pencipta, dia senantiasa Mendampingi, menyertai, menyelenggarakan kehidupan Sehingga manusia mengalami sukacita Allah adalah Allah yang peduli Yang senantiasa mendampingi kita ciptaannya ini Dengan kehadirannya yang ditampakkan dalam berbagai macam tanda-tanda alam Musa dalam bacaan pertama Mengungkapkan bagaimana Allah dalam perjalanan Israel Datang menyertai mereka Hadir di tengah-tengah mereka Berkarya untuk mereka Dalam bentuk suara Dalam bentuk api Dalam bentuk awan Dan juga kemenangan-kemenangan dalam peperangan Itu semua menjadi tanda konkret bagaimana Allah Sejak semula Mencoba untuk Mendampingi, menyertai, dan menyelamatkan manusia Dengan kehadirannya yang sangat nyata Bahkan kemudian Allah juga hadir melalui utusan-utusannya Para nabinya Namun ketika semuanya mengalami kegagalan Tidak berhasil Karena manusia tetap ada dalam dosa Maka Allah berkenan hadir langsung Ketengah-tengah manusia ke dunia ini Dalam bentuk Atau dalam diri Yesus Kristus Putra tunggalnya Maka kita berbicara mengenai Allah Putra Yaitu Yesus Kristus sendiri Dan datang ke dunia Untuk melanjutkan karya penyelamatan Allah ini Bahkan tidak hanya melanjutkan Namun mewujudkannya secara konkret Dan kita semua yakin Percaya Bahwa di dalam Yesus inilah Karya penyelamatanlah Mendapatkan wujudnya yang paling konkret Mendapatkan Kepenuhannya Dalam dan melalui Yesus ini Karya penyelamatan Allah Sampai pada puncaknya Bisa dikatakan Dalam kesempurnaannya Dan bilang Bisa selesai dalam diri dia Namun Karya Allah ini Belum selesai Bagi umat manusia Maka harus dilanjutkan Karena itu Yesus Kristus Mengutus roh kudus Yakni roh Allah Bapak dan rohnya sendiri Untuk melanjutkan Karya penyelamatannya Itulah peran roh kudus Yang tadi banyak kita dengarkan Dalam bacaan yang kedua Yang dikutip dari surat Paulus Kepada Jemaah di Roma Roh kudus ini Melanjutkan karya penyelamatan Bagi manusia Sampai selama-lamanya Prinsipnya Karya penyelamatan Allah Tidak boleh gagal Harus berjalan terus Dan akhirnya mencapai Atau mengenai seluruh manusia Dari segala zaman Dan segala waktu Roh kudus ini Mengerjakan karya penyelamatan Dengan menjadikan manusia Anak-anak Allah Kita semua pun juga telah Dianugerai roh kudus Yang menjadikan kita Anak-anak Allah Dan dengan menjadi anak Allah Maka seperti katakan Paulus Kita semua menjadi Ahli waris Allah Menjadi pewaris kerajaan surga Dan itulah sebabnya Mengapa kita pada hari ini Dalam kesempatan perayaan Pelantikan Lektor Akulit Kita mohon anugerah roh kudus Bagi kedelapan frater kita Supaya apa? Supaya frater-frater ini Semakin dimampukan Untuk menjalankan Atau katakanlah Mewujudkan diri Statusnya Sebagai anak-anak Allah Paulus Dalam bacaan yang kedua Dengan tegas sekali Mengatakan bahwa Dengan menjadi anak-anak Allah Maka kita mempunyai relasi Yang dekat dengan Allah Hingga berani menyebut Allah sebagai Bapak Sebagai Abba Ada kedekatan yang sangat nyata Mungkin pengalaman kita Masing-masing bisa Diceriterakan dalam kesempatan ini Bagaimana kita mempunyai Kedekatan dengan Bapak kita masing-masing Ketika kita mempunyai kedekatan yang baik Maka kita bisa ngobrol Bisa ceritera Bisa Apa ya Dulanan bareng Macem-macem Bisa kita alami Tentu untuk teman-teman Prater-prater yang mempunyai Pengalaman Berbeda Pasti tidak ya Kalau misalnya Tidak baik dengan orang tuanya Dengan bapaknya Pasti Ketika ditanya Bagaimana bapakmu Mbuh rawaruh Seramudeng Kok ramudeng Karena ada luka disana Namun ketika hubungan kita baik Kita dekat Maka bisa langsung Ceritera banyak hal Mengenai bapak Mengenai ayah Ada kebanggaan tertentu Nah Kalau hari ini Dalam perayaan ini Kita mohon Anugerah roh kudus Bagi Kedelapan Prater kita ini Kita tidak lain ingin Supaya Prater-prater kita ini Dengan menjadi lektor dan akulit Mempunyai kedekatan Yang semakin mantap Dengan ala bapak Itulah sebabnya Maka Menjadi lektor dan akulit Mempunyai tanggung jawab Yang tidak Mudah Tidak hanya sekedar formalitas Wah Nanti mau jadi imam Maka harus dilantik dulu Bukan hanya itu Namun pelantikan lektor akulit Menandai Suatu tahapan iman kita Bagaimana kita Dipanggil Untuk menjadi semakin dekat Dengan ala bapak Berbagai macam cara Kita ungkapkan Dan nanti akan disimbolisasikan Dengan Semakin dekat dengan altar Melayani altar Melayani imam Ketika perayaan-perayaan Sakramental Atau peribadatan Ini semua menggambarkan Tekad kita Untuk semakin dekat Dengan ala Untuk semakin Apa ya istilahnya Mempunyai komunikasi Yang intensif Dengan ala sendiri Selain itu juga Dengan menjadi lektor akulit Kita semua dipanggil Untuk terlibat Melanjutkan karya penyelamatan ala Kalau kita dikatakan sebagai Pewaris-pewaris kerajaan ala Menjadi ahli waris ala Maka kita pun juga Mesti melanggengkan Apa yang menjadi genda ala Apa yang menjadi program ala Yang dikarya keselamatan Itulah sebabnya Maka para lektor akulit Dipanggil untuk menjadi Pewarta kabar sukacita Memwartakan Sabda ala Kepada semakin banyak orang Supaya mereka mengenal ala Dengan baik Putranya Yesus Kristus Dan akhirnya mengalami Keselamatan itu sendiri Tentu saja untuk menjadi Pewarta yang baik Tidak sekedar Kita itu ngomong Namun juga menghidupi Apa yang Kita ajarkan Yang kita wartakan Ini nanti akan disimbolisasikan Dengan pemberian Kitab suci Harapannya Kitab suci ini Tidak hanya ditumpuk Di rak buku Di kamar Sampai berdebu Namun di Dibaca Dibaca Tidak hanya dibaca Karena mau ujian Atau dibaca Karena membuat Skripsi mengenai kitab suci Atau yang lain-lain Namun sungguh-sungguh Dibaca untuk direnungkan Diresapi Dicerna Sehingga menjadi Apa ya Menjadi sumber kehidupan kita Kita menjadi semakin mengenal ala Dan akhirnya Semakin bisa hidup Sesuai dengan Kehendak Allah sendiri Saya yakin Saya percaya Para frater Setiap hari Itu membaca Kitab suci Betul ya Merenungkannya kan ya Iya kan Lalu membuat refleksi Iya kan ya Iya kan Oh langsung mulai Tengok sana Tengok sini Ini semua menjadi tantangan kita Tentu bukan hanya yang lektor dan akoli Namun semuanya saja Kita semua diberi sarana yang sangat bagus Sekali kitab suci Untuk dibaca Untuk direnungkan Untuk diresapkan Supaya kita semakin mengenal ala Dan semakin hidup Sesuai dengan kehendaknya Inilah yang kita mohon Semoga dengan cara ini Kita semua menjadi Ahli-ahli waris Allah Menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah Dan dalam arti ini Menjadi pewaris Berarti harus mewariskan Karya peselamatan Allah ini Dalam kehidupan sehari-hari Itu semua akan terwujud Antara lain Secara nyata Melalui teladan kehidupan kita Yang konkret Itulah Yang nanti juga akan kita minta Kita mohon Dalam perayaan ini Agar para lektor dan akolit Semakin bisa Mersapkan sabda Dan mewartakannya Melalui perilaku kehidupan Yang nyata Melalui teladan hidup Yang sungguh-sungguh Sesuai dengan gendak Allah Mari pada kesempatan ini Kita bersama-sama Dengan keluarga Yang ikut Ekaristi Secara live streaming Kita mohon anugerah roh kudus Agar dicurahkan kepada Kedelapan Frater ini Sehingga menjadi semakin mampu Untuk mengayati Panggilannya sebagai Anak-anak Allah Karena curahan roh kudus Kemuliaan kepada Bapak Dan putera Dan roh kudus Malah kita bersama-sama Menanggapi sabda Tuhan Dengan memperbarui iman kita Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putera yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Dilahirkan oleh perawan Maria Yang menderita sengsara Dalam pemerintahan Ponsus Pilatus Disalibkan, wafat, dan dimagamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga Panggil dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk sebelahkan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari situ yang akan datang Mengadili orang hidup dan yang mati Aku percaya akan roh kudus Geriza Katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan Kita lanjutkan dengan Penerimaan Atau pelantikan Lektor dan akulit Saudara-saudariku yang terkasih Mari kita memohon kepada Allah Agar para calon Lektor dan akulit ini Dilimpai dengan rahmat Allah Semoga mereka rajin dan setia Dalam melaksanakan tugas perutusannya Mewartakan Yesus Kristus kepada dunia Dan melayaninya Demi kemuliaan Allah Ya Allah Engkau telah memilih dari antara kami Orang-orang yang engkau percayai Meneruskan karya pelayanan sabda Semoga mereka mampu melaksanakan tugas Terutama melalui hidup mereka setiap hari Terpujilah namamu ya Tuhan Kami bersyukur Karena engkau berkenan memilih para hambamu ini Menjadi pelayan para imamu Terpujilah namamu ya Tuhan Engkau telah mengutus puteramu Sang sabda kehidupan Untuk menyatakan kasihmu kepada dunia Semoga engkau berkenan melimpahkan Rahmat roh kudusmu Atas para hambamu ini Untuk menjadi lektor dan akulit Dampingilah mereka dalam merenungkan Dan melaksanakan sabdamu Doronglah para hambamu ini Agar tumbuh dan berkembang Dalam kebijaksanaan Terutama agar semakin rela Menjadi pelayan-pelayanmu Ini semua kami mohon Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Terimalah kitab suci ini Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya Dan wartakanlah kepada umat Allah Damai Tuhan bersamamu Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Bapak Uskup juga Frater terimalah kitab suci ini Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya Dan wartakanlah kepada umat Allah Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Bapak Uskup juga Frater terimalah kitab suci ini Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya Dan wartakanlah kepada umat Allah Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Bapak Uskup juga Frater terimalah kitab suci ini Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya Dan wartakanlah kepada umat Allah Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Bapak Uskup juga Frater terimalah kitab suci ini Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya Dan wartakanlah kepada umat Allah Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Bapak Uskup juga Frater terimalah kitab suci ini Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya Dan wartakanlah kepada umat Allah Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Bapak Uskup juga Frater terimalah kitab suci ini Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya Dan wartakanlah kepada umat Allah Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Bapak Uskup juga Frater terimalah kitab suci ini Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya Dan wartakanlah kepada umat Allah Damai Tuhan bersamamu Dan bersama Bapak Uskup juga Terima kasih telah menonton Sedara-sedari mari kita teruskan dengan doa umat Sungguh besar cinta kasih Allah kepada kita Ia memberikan rezeki sehari-hari bagi kita Alam dihasinya dengan bunga-bunga di ladang Dan setiap orang dipeliharanya Maka mari kita berdoa kepadanya Ya Bapak, dampingilah para pelayan gereja Bapak Suci Franciscus Uskup kami Monsignor Robertus Rubiat Moko Para Uskup, para Imam Serta saudara-saudara kami Yang pada hari ini dilantik menjadi lektor dan akolit Dalam melaksanakan tugas perutusanmu Menjadi pewarta kabar gembira dan pelayan gereja-mu Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Bagi gereja Ya Bapak, curahkanlah kasih setiamu bagi kami Sehingga kami semakin giat berusaha Membangun persatuan semua kaum beriman Dalam damai dan cinta kasihmu Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu Ya Bapak, terangilah mereka yang saat ini Masih diliputi oleh kebimbangan dan keraguan dengan rohmu Semoga mereka semakin berani mempercayakan diri kepadamu Untuk menemukan jalan terang Yang telah engkau berikan kepada mereka Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Bagi kami semua yang berkumpul di sini Ya Bapak, bimbinglah kami Agar dapat berkembang dalam kerendahan hati Dan terbuka terhadap misterimu Yang agung, tritunggal, maha kudus Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan Allah yang maha baik Dengarkanlah doa-doa kami Dengan perantaraan Kristus Putramu Dalam Kristus Engkau menyelamatkan kami Semoga Engkau pun selalu menyertai kami Melalui Putramu dalam roh kudus Kini dan sepanjang masa Dalam kidung pujian Tuhan merdu Kami datang kehadapanmu Mengaturkan sembahan kami Anggur dan roti Hasil karya kami Kuduskanlah sembahan kami Kuduskanlah sembahan kami Kedengendaya pasaro suci Agar bagi kami menjadi Tubuh dan darahmu Putramu terkasih Tuhan Yesus Terkujilah 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 Allah sahabatnya Terkujilah Terkujilah Terpujilah, 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 terpujilah engkau ya Tuhan Ya Allah semesta Allah Sebab dari kemurahanmu kau beri kami roti kehidupan dan abadi Terpujilah, terpujilah, terpujilah ala samanya Terpujilah, terpujilah, terpujilah ala samanya Terpujilah, terpujilah, terpujilah ala samanya Terpujilah Terpujilah engkau ya Tuhan Ya Allah semesta alam Sebab dari kemurahanmu Kau beri kami roti kehidupan Dan abadi Terpujilah engkau ya Tuhan Terpujilah 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 para malaikat dan malaikat agung, kerubin dan serapin, yang tanti intinya berpadu suara, memuliakan dikos sambil bernyanyi. Terima kasih telah menonton! 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 Anak dumba Allah! Yang telah mengorbankan diri Bapak dikaju salib untuk keselamatan kita Berbagilah kita yang diperkenankan Untuk menyambutnya Tubuh dan darah Yesus ku Aku percaya Engkau Sungguh hadir Dalam sakramen Maha kudus Aku mencintaimu Lebih dari segalanya Dan aku Merindukan kehadiranmu Dalam jiwaku Karena Sekarang Aku tak dapat Menyambutmu Dalam sakramen Dekaristi Datanglah Sekurang-kurangnya Secara rohani Berdalam hatiku Karena Kepadamu Yesus ku Aku percaya Engkau 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 Sungguh Merindukan Merindukan kehadiranmu Secara rohani Secara rohani Secara rohani Kedalam Merindukan diriku Sepenuhnya Sepenuhnya Kepadamu Jangan biarkan aku Terpisah Daripadamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.